Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1 Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Sejak usia sekolah minggu saya telah diajarkan lagu berikut ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua itu ditambahkan padamu. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Itu artinya adalah bahwa hidup kita di dunia ini bukan berarti tanpa tujuan. Tetapi hidup kita di dunia ini memiliki tujuan yaitu kerajaan Allah. Dimana di sana tidak ada tangis, dimana di situ tidak ada kesengsaraan, dimana di sana tidak ada kekhawatiran, kegelisahan, tetapi yang ada sukacita. Itulah kehidupan yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Orang-orang yang hidup dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ia akan mencari perkara-perkara yang di atas. Walau bukan berarti, ia tidak pernah memikirkan bagaimana perkara-perkara selama ia berada di dunia. Perkara-perkara yang di atas adalah perkara-perkara damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Karena damai sejahtera yang daripada Allah itu adalah hidup bersama dengan Kristus, dimana kita berada di sebelah kanan Allah. Karena apa yang telah kita lakukan di dunia adalah yang sesuai dan yang berkenan dengan kehendak Allah. Itulah hidup yang dibangkitkan oleh Kristus, dimana kita tidak lagi mengenakan daging yang lama, tetapi daging yang baru yang tidak akan pernah panah, daging yang kekal untuk selama-lamanya. Kolose 3 ayat 1, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!